Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, selamat datang di editing tutorial Skagmedia Oke, jadi guys, di video kali ini Aku bakal bikin sebuah video transisi perpindahan glow up Yang sekarang lagi viral, lagi trend di tiktok Dan menggunakan musik DJ apa kabar mantan Nah, jadi guys, untuk membuat transisi kali ini Aku pakai sekitar 5 gambar aja Jadi ada 1 gambar yang belum glow up atau belum good looking Kemudian 4 gambar sisanya adalah gambar yang kitanya sudah glow up atau sudah good looking Dan untuk aplikasinya guys, aku gunakan 1 aplikasi aja Yaitu aplikasi Capcut Kemudian untuk hasil editannya seperti berikut ini Intro Sub indo by broth3rmax Nah, jadi seperti itu untuk transisi yang bakal kita bikin kali ini Gimana? Keren bukan? Dan disini langsung aja kita masuk ke proses editingnya Oke, jadi guys, di aplikasi Capcut ini Klik aja icon plus di atas sini Kemudian masukin aja satu gambar yang kitanya belum glow up Nah, kalau sudah kita masukin pada gambar hitam di belakang ini Hapus aja Kemudian pada durasi gambar yang kita gunakan ini Panjangin durasinya Sampai durasi 5 detik aja guys Nah, kalau sudah kemudian masuk aja ke bagian animasi Pilih bagian yang masuk Habis itu kita bisa pakai aja animasi masuk yang goyang vertikal kayak gini guys Nah, kalau sudah durasinya kita bisa panjangin ke paling belakang kayak gini guys Nah, kemudian kita bisa masukin aja overlay lapisan lirik lagu yang sudah aku siapin Yang bisa kalian download di kolom komentar di bawah video ini Jadi kalian bisa cek aja Nah, masukin lirik lagunya yang pertama kayak gini ya guys Nah, masukin seperti ini Kalau sudah panjangin durasinya ke paling belakang Nah, kemudian kita bisa simpan dulu untuk video ini Nah, setelah kita simpan Kemudian keluar Dan pada gambarnya ini Kita bisa ganti aja gambarnya ke gambar yang pertama Yang sudah kitanya glow up Nah, gambar ini Kemudian masuk lagi ke bagian animasi Pilih yang masuk Habis itu pada animasi masuknya Kita bisa matikan aja guys Nah, setelah kita matikan Kita bisa masuk aja ke bagian gaya di bawah sini Dan pakai aja gaya yang perbesaran kayak gini guys Nah, kalau sudah kita pakai Kemudian pada overlay lirik lagunya juga sama Kita bisa hapus aja Kemudian kita bisa ganti aja ke overlay lirik lagu berikutnya Yang sudah aku siapin Nah, masukin kayak gini Kalau sudah panjangin juga durasinya Ke paling belakang kayak gini Nah, setelah itu simpan lagi Untuk video ini guys Nah, kalau sudah keluar lagi Dan ganti lagi gambarnya Ke gambar kedua yang kitanya sudah glow up Nah, kalau sudah kita ganti Masuk lagi ke bagian gaya Dan pakai lagi gaya Yang perbesaran kayak gini Nah, setelah kita pakai efek gayanya Kemudian pada overlaynya ini Kita bisa hapus lagi Kemudian kita bisa ganti lagi overlaynya Ke overlay lapisan lirik lagu yang ketiga Yang sudah aku siapin Nah, kayak gini Kemudian panjangin lagi durasinya Nah, habis itu kita bisa simpan lagi Untuk video ini guys Oke, setelah kita simpan Keluar lagi Dan ganti lagi gambar ini Ke gambar ketiga Yang kitanya sudah glow up Kalau sudah kita ganti Juga sama seperti yang sebelumnya Masuk ke bagian gaya Dan pakai aja gaya Yang perbesaran kayak gini Setelah kita ganti gayanya Kemudian pada overlaynya Juga sama ya guys Kita bisa hapus aja Kemudian pakai aja Ganti aja Ke overlay lirik lagu berikutnya Yang sudah aku siapin Nah, setelah kita masukin Panjangin lagi durasinya Abis itu Kita bisa simpan lagi Untuk video ini Oke, setelah kita simpan Keluar lagi Dan yang terakhir nih Kita bisa ganti lagi gambar ini Ke gambar keempat Yang kitanya sudah glow up Nah, kalau sedikit kita ganti Masuk lagi ke bagian gaya Pakai yang perbesaran Abis itu Pada overlaynya juga Overline-nya juga Maaf ya guys Agak cadel sedikit Jadi agak susah lah Ngomong R gitu Tapi kalau biasa bisa kok R, R gitu Oke Pada overlaynya juga Sama ya guys Kita bisa hapus aja Dan ganti aja Ke overlay video Eh, overlay gambar lirik lagu Yang terakhir Yang sudah aku siapin Nah, kalau sudah Panjangin lagi durasinya Dan simpan lagi Untuk video ini guys Oke, kalau sudah kita simpan Kemudian Kita bisa keluar aja Dan Pada overlaynya ini Hapus aja ya guys Nah, setelah kita hapus Kemudian Kita bisa tambahkan aja Untuk masing-masing video Yang barusan aja Kita simpan Nah, tambahkan Berurutan Kayak gini ya guys Jangan sampai salah lho Untuk masukin urutan Pada video Yang sudah kita simpan ini Oke Kalau sudah kita masukin Kemudian Kita bisa kasih aja Transisi Di bagian sini Klik aja Di bagian sini Habis itu Pakai aja Transisi Yang lampu sorot Kayak gini guys Nah, kalau sudah kita pakai Pada durasinya Atur aja Hingga durasi waktu Satu detik aja Nah, kayak gini ya Kalau sudah Klik aja bagian Terapkan ke semua Nah, kalau sudah kita klik guys Kemudian Kita bisa masukin aja Untuk lagu Yang kita gunakan Kali ini Dan lagu ini Bisa kalian cek aja Di kolom komentar Di bawah video ini Kemudian Kalau sudah kita masukin Lalu Pada gambar Di paling belakang ini Kita bisa hapus aja Nah, setelah kita hapus Pada potongan video Yang berada Di nomor urut Yang ketiga ini Nah, pada video ini Kita bisa kisar aja Agak sedikit ke kiri Sampai potongan video Di paling belakang ini Sejajar pada durasi Pada lagu Yang kita gunakan Kali ini Nah, kayak gini ya guys Sampai lurus Pada lagunya Seperti ini Oke, kalau sudah Kemudian Jadi deh Oke, pasti nyesel nih Para mantan-mantan kalian Oke, mungkin cukup sekian Untuk video kali ini Semoga video tutorial kali ini Bermanfaat bagi kalian semua Dan jangan lupa guys Seperti biasa Silahkan like Jika kalian suka Dengan video ini Dislike aja Kalau kalian suka Dan kita bakal ketemu lagi Di video berikutnya Thank you guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!